Pertarungan menentukan Indonesia vs Malaysia prediksi skor memikat dan bocoran strategi gengsi yang bakal mengejutkan 3 pemain kunci timnas U19 Indonesia yang bisa buat Malaysia kesulitan di semifinal ASEAN Cup U19 2024 Penuh drama menjelang laga, pelatih Malaysia ingin VAR bisa optimal saat melawan timnas U19 Indonesia Memiliki petarung yang handal, ASEAN Cup U19 2024 kurang 3 pemain berbahaya milik Malaysia, timnas U19 Indonesia wajib waspada Tak pikirkan kekuatan timnas U19 Indonesia, pelatih Malaysia siap beri perlawanan sengit dan penuh drama Respons mengejutkan Coach Sinta Aeyong, saat pemain Eropa yang dulu pernah tolak tawarannya kini berbalik ingin gabung timnas Indonesia Kemenangan hanya bonus, Indra Syafri ingin timnas U19 Indonesia paham filosofi Dasar brengsek mulut busuk suka berikan kritik pedas buat Sinta Aeyong Ternyata depan orang penting PSSI Bung Tawel malah akui pernah dukung STY Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Pertarungan menentukan Indonesia vs Malaysia, prediksi skor memikat dan bocoran strategi gengsi yang bakal mengejutkan Dalam laga semifinal ASEAN Cup U19 2024, timnas U19 Indonesia berpeluang mengangkat gengsi mereka melawan Malaysia Kini di bawah kepemimpinan Indra Syafri, Indonesia mendapat keuntungan sebagai tuan rumah Dalam sejarah head-to-head, Indonesia belum pernah menang melawan Malaysia, termasuk dalam 5 pertemuan terakhir Namun peluang ada di tangan mereka untuk mengubah nasib dengan dukungan penuh dari publik Indra Syafri, pelatih asal Sumatera Barat, bertekad untuk mengembalikan kehormatan timnas U19 Indonesia Dia mengingat kekalahan timnas U17 Indonesia, yang kini sebagian besar berada di tim U19 dari Malaysia Dengan skor 1-5 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu Meskipun kemenangan di usia muda bukan segalanya Menurut Syafri, dalam pertandingan antar negara, gengsi negara harus diperjuangkan Ini bukan hanya soal filosofi, tapi juga gengsi Baik untuk kita maupun Malaysia, Australia, atau Thailand ujarnya Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan dengan kondisi fisik timnya yang kurang optimal Pelatih Malaysia, Juwan Torres Garrido mengeluhkan kurangnya waktu istirahat untuk skuadnya di turnamen ini Dengan segala dinamika ini, Laga Indonesia vs Malaysia siap menyajikan pertarungan yang penuh emosi dan strategi So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends within tank can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life 3 pemain kunci timnas U19 Indonesia yang bisa buat Malaysia kesulitan di semifinal ASEAN Cup U19 2024 Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Malaysia U19 dalam laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 Untuk menghadapi laga ini, skuad Garuda Nusantara memiliki 3 pemain yang bisa buat lawan kesulitan Timnas U19 Indonesia bakal melawan Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu Dalam kurung 27 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Pertandingan antara timnas U19 Indonesia versus Malaysia ini tak hanya jadi laga adu gengsi antara kedua tim yang diketahui memiliki rivalitas tinggi Namun ini akan jadi pertandingan penentu siapa yang berhak melaju ke final di turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai piala AFF U19 tersebut Untuk menghadapi Malaysia ini, timnas U19 Indonesia ini dipastikan dalam kondisi siap tempur Tim merah putih memang dipastikan memiliki keunggulan dengan waktu istirahat lebih lama Namun keunggulannya tak hanya itu karena skuad Garuda Nusantara juga memiliki beberapa pemain kunci yang bisa menjadi ancaman buat Malaysia Timnas U19 Indonesia dalam piala AFF U19 ini tampil cukup percaya diri sejak babak pertama hingga penyisihan grup berakhir Timnas U19 Indonesia pun memiliki tiga pemain kunci yang bisa menjadi ancaman Malaysia di laga perebutan posisi ke final nantinya Pemain kunci pertama yang bisa menjadi ancaman buat Malaysia yakni Jens Raven Dengan catatan hebatnya di tiga pertandingan, tentu saja Jens Raven bisa menjadi ancaman buat gawang Malaysia nantinya Pemain kunci kedua tim merah putih yakni Kaviatur Rizky Yang dalam laga terakhirnya mendapat sorotan dari pecinta sepak bola tanah air karena penampilannya Kaviatur Rizky ini bisa menjadi ancaman buat harimau malaya muda karena pergerakannya yang luar biasa dalam membantu tim membobol pertahanan lawan Untuk itu Kaviatur Rizky ini akan menjadi salah satu pemain kunci Timnas U19 Indonesia dalam mengobrak abrik pertahanan Malaysia Kemudian pemain kunci ketiga Timnas U19 Indonesia yakni Kadir Aral Back Timnas U19 Indonesia ini mencatat telah memiliki 14 caps bersama skuad Garuda Nusantara Ia menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang Tim Merah Putih Untuk itu ia bisa menjadi ancaman buat para penyerang Malaysia Terima kasih telah menonton! Penuh drama menjelang laga pelatih Malaysia ingin VAR bisa optimal saat melawan Timnas U19 Indonesia Pelatih Timnas U19 Malaysia Juan Torres Garrido penggunaan video assistant referral dalam kurung VAR di babak semifinal Babak semifinal ASEAN Cup U19 2024 akan menggunakan VAR hingga babak final nanti Indonesia jadi tuan rumah pertama yang menggunakan sarana ini di ajang ASEAN Cup Sebelumnya VAR juga digunakan saat ASEAN Cup U16 2024 mulai semifinal Tentunya ini jadi fasilitas yang apik dan diharapkan menjadi fasilitas wajib di ASEAN Cup Juan Torres Garrido menjelaskan penggunaan VAR tetap diselimuti oleh pro dan kontra Namun sebagai kontestan mereka hanya mengikuti aturan dan siap bermain maksimal Ini pertanyaan yang tentu akan jadi punya banyak pendapat Tetapi apapun yang akan diaplikasikan dalam kurung VAR kita harus ikut Kata Juan Torres Garrido Pelatih berusia 44 tahun ini berharap VAR bisa membawa turnamen ini jadi lebih baik Selain itu ini akan jadi tantangan karena akan jadi kali pertama digunakan di ASEAN Cup U19 Semua akan jadi saksi penggunaan fasilitas tersebut dan diharapkan semakin membuat menarik ajang ini Berkaca dari Piala Asia, Juan menilai bahwa hal tersebut masih menjadi perdebatan Meski sudah menggunakan VAR tetap saja ada perdebatan yang terjadi Dia memiliki harapan besar agar ini bisa membawa manfaat bagi semua tim yang berlaga di ASEAN Cup U19 2024 Selama AFC kemarin kita melihat sisi baik dan buruk Semoga itu meningkat dan kini bisa digunakan dimanapun kita harus mengikutinya Semoga lebih baik tukasnya Terima kasih telah menonton! Memiliki petarung yang handal ASEAN Cup U19 2024 kurang 3 pemain berbahaya milik Malaysia Timnas U19 Indonesia wajib waspada Timnas U19 Indonesia akan melawan Timnas U19 Malaysia pada babak semifinal ASEAN Cup U19 2024 Laga yang akan digelar di Stadion Glora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu Dalam kurung 27 per 7 akan jadi ujian nyata bagi Indonesia Salah satu faktor krusial yang akan Indonesia hadapi adalah lini depan tajam lawan Catatan 17 gol selama fase grup tentu jadi hal yang akan menyulitkan Garuda Nusantara Pasukan Indra Syafri harus membangun pertahanan yang solid demi mendapatkan hasil terbaik 1. Gunalan paviteran pemain Johor Darul Tazim II ini akan jadi pemimpin lini depan Malaysia untuk laga besok Dia sejauh ini sudah mengoleksi 4 gol dan masuk dalam deretan pencetak gol terbanyak turnamen kali ini Tentunya ini akan jadi alarm bagi pertahanan Indonesia agar lebih fokus menjaga aksi sang penyerang tersebut 2. Abid Safawas Masih dari sektor depan, Abid jadi salah satu nama yang cukup potensial sepanjang turnamen Masih berusia 17 tahun, dia menjadi pilar Johor Darul Tazim IV Pada pertandingan melawan Brunei Darussalam, Abid sukses mencetak brace yang bermain apik di sektor penyerangan Malaysia Hazik Amiman Hazik adalah pemain yang berposisi sebagai keeper dan bermain cukup apik dalam 2 pertandingan fase grup Sama seperti Abid, Hazik disimpan saat pertandingan melawan Thailand dan masuk dalam rotasi Hasilnya dia masih mencatatkan clean sheet dan menjadi keeper utama Harimau Malaya Indonesia tentu harus memiliki skema matang agar bisa mencetak gol di pertandingan besok Set piece yang jadi andalan Garuda Nusantara jadi kunci untuk mendapatkan hasil maksimal Terima kasih telah menonton! Tak pikirkan kekuatan tim Nas U19 Indonesia, pelatih Malaysia siap beri perlawanan sengit dan penuh drama Pelatih tim Nas U19 Malaysia, Juwan Torres Garrido optimis dengan persiapan timnya di laga semifinal Malaysia akan menantang tim Nas U19 Indonesia pada babak semifinal ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Glora Bung Tomo Sabtu dalam kurung 27 per 7 Laga ini akan jadi ujian mental kedua tim setelah penampilan apik mereka sejak fase grup Indonesia dan Malaysia sama-sama belum menerima kekalahan sejauh ini Selain itu, Harimau Malaya muda datang dengan status juara pada edisi sebelumnya Juwan Torres Garrido menjelaskan mereka tidak memiliki beban untuk harus mempertahankan juara Menurutnya tim yang datang kali ini memiliki materi berbeda dan dia tidak ingin memberikan tekanan pada skuad Harimau Malaya Namun mereka sudah berkembang cukup jauh dan siap memberikan yang terbaik di lapangan Ini adalah pemain angkatan baru Kita hanya stand by dengan berusaha berlatih dengan cerdas Kita mengawali dengan baik dan mendapat kepercayaan diri Saya pikir kami meningkat hari demi hari, kata Juwan Torres Kita hanya stand by dengan berusaha berlatih dengan cerdas Kita mengawali dengan baik dan mendapat kepercayaan diri Saya pikir kami meningkat hari demi hari, kata Juwan Torres Garrido Respons mengejutkan Coach Sinta Aeyong Saat pemain Eropa yang dulu pernah tolak tawarannya Kini berbalik ingin gabung timnas Indonesia Pelatih Sinta Aeyong akhirnya memberikan respons terkait pemain Eropa Yang dulu pernah menolak tawarannya Kini justru ingin gabung timnas Indonesia Seperti diketahui, Sinta Aeyong memang masih ingin menambah pemain keturunan dari Eropa Khususnya di sektor penjaga gawang dan striker untuk timnas Indonesia Hal ini dilakukan sebagai ajang persiapan bagi timnas Indonesia Asuhan Sinta Aeyong yang tak lama lagi bakal melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Di lini depan, timnas Indonesia dikabarkan sedang membidik striker Belanda keturunan Medan Yang sedang membela FC Utrecht yaitu oleh Romanyi Dan sebelum Maarten Paes diproyeksikan sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia Ternyata ada keeper Eropa lainnya yang sempat masuk radar STY Penjaga gawang yang dimaksud ialah Emil Audero, keeper keturunan Italia dan Lombok Nusa Tenggara Barat yang pernah dirumorkan menjadi incaran Sinta Aeyong Sang ayah yakni Eddie Mulyadi pernah mengatakan Kalau dia tidak menyetujui jika Emil Audero memilih timnas Indonesia daripada Italia Menanggapi kode dari Emil Audero tersebut Sinta Aeyong kemudian angkat bicara Pelatih timnas Indonesia itu tak menampik jika dirinya membutuhkan sosok keeper baru Pernyataan itu diungkapkan oleh Sinta Aeyong ketika dirinya tengah menunggu proses naturalisasi Sandi Wals dan Jordi Ahmad pada 2022 lalu Mantan ex-Jope SSI Hassani Abdul Ghani yang mengungkapkan jika Sinta Aeyong telah menyiapkan tempat bagi Emil Audero Jika bergabung dengan timnas Indonesia Saya katakan kepada STY apabila ada pemain seperti Emil berminat main di timnas Anda akan mau tidak Tanya Hassani Dijawab oleh STY kepada saya Pak Hassani Kalau Anda bisa mendatangkan Emil ke timnas itu menjadi pilihan utama saya Tambahnya Selamat menikmati Kemenangan hanya bonus Indra Syafri ingin timnas U19 Indonesia paham filosofi Pelatih timnas U19 Indonesia Indra Syafri ingin semua pemainnya bermain dengan filosofi Indonesia akan menantang Malaysia pada laga semifinal ASEAN KAP U19 2024 di Stadion Glora Bungtomo, Surabaya, Sabtu dalam kurung 27 per 7 Duel kedua tim dipastikan akan berjalan sengit sejak awal laga Malaysia datang dengan status juara bertahan dan Garuda Nusantara akan habis-habisan tampil di depan supporter yang hadir Selain itu ini akan jadi persiapan yang baik sebelum berlagak di kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang Indra Syafri menjelaskan kemenangan hanya bonus Menurutnya mereka harus fokus pada pembinaan dan tidak memberikan beban kepada pemain muda Ini harus jadi sarana agar mereka bisa terus berkembang di masa depan Kalau nanti ada kemenangan itu memang bonus untuk kita Dan saya setuju bahwa pertandingan usia muda itu menang bukan segalanya Kata Indra Syafri Namun ada tugas penting yakni mereka harus berjuang keras karena membawa nama negara Menurutnya hal tersebut harus jadi landasan utama bagi semua pemain Tetapi kalau sudah masuk ranah pertandingan antar negara Saya tetap filosofi itu paham dengan filosofi itu tegasnya Pemain muda memiliki waktu yang panjang untuk terus berkembang di masa depan Tapi gengsi negara harus kita perjuangkan Terima kasih telah menonton! Dasar brengsek mulut busuk suka berikan kritik pedas buat Shin Taeyong Ternyata depan orang penting PSSI Bung Tawel malah akui pernah dukung STY Salah satu pengamat sepak bola Indonesia yang belakangan kerap mendapat sorotan Dari penggemar timnas Indonesia yakni Bung Tawel Memberikan pengakuan kalau dirinya pernah mendukun Shin Taeyong Kita tahu kalau Tommy Welly atau yang akrab di Sapa Bung Tawel Dikenal kerap menyampaikan kritik pedas kepada pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Di tengah meningkatnya performa timnas Indonesia di bawah arahan STY Tak jarang Bung Tawel kerap memberikan kritik keras Hal itulah yang membuat banyak pecinta sepak bola di Indonesia yang kesal pada Bung Tawel Nama Bung Tawel pun kini kerap disinggung oleh netizen ketika timnas Indonesia berhasil menang atau menorehkan catatan impresif baru Bahkan kini tak sedikit yang menganggap jika Bung Tawel merupakan haters nomor 1 dari Shin Taeyong Namun saat dirinya hadir sebagai bintang tamu di acara podcast milik anggota komite eksekutif dalam kurung EXCO PSSI Arya Shinulingga Bung Tawel mengakui jika ia sempat mendukung STY Menanggapi itu Bung Tawel pun mengakui kalau ia pernah mendukung Shin Taeyong di awal kepemimpinannya Awal-awal lewat channel sendiri Waktu itu tahun 2020 atau 2021 saya melihat gelagat yang kurang enaklah dari Indra Shafri dan Yeyantu Mena waktu itu di dalam Ungkap Bung Tawel Yeyantu Mena kan sebagai ketua asosiasi pelatih sepak bola jadi saya membela Shin Taeyong waktu itu sambungnya Ia menjelaskan kalau saat itu bukan waktu yang tepat untuk mengkritisi kinerja Shin Taeyong yang baru melatih timnas Indonesia Karena menurut saya belum waktunya dan secara momen juga belum Kalau sudah saatnya untuk dikritisi, saya dikritisi gitu Saya menagih janji Shin Taeyong tutup Bung Tawel Terima kasih telah menonton! Saat James Raven gacor di Surabaya, Mauresmo Hinoke tembus tim utama FC Dortridge Dua pemain FC Dortridge U21 James Raven dan Mauresmo Hinoke menjalani aktivitas berbeda sepanjang Juli 2024 Dua pemain FC Dortridge U21 James Raven dan Mauresmo Hinoke punya kegiatan berbeda pada Juli 2024 kali ini James Raven sibuk membela timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 sejak 17 Juli 2024 Catatannya cukup impressive dan kini striker setinggi 189 cm itu telah mencetak 3 gol 3 assist di ASEAN Cup U19 2024 Dua gol terakhir dicetak saat timnas U19 Indonesia mencatat kemenangan 6-2 atas Timor Leste Selasa dalam kurung 23 Juli 2024 Sementara James Raven gacor di Surabaya rekan setimnya di FC Dortridge U21 Mauresmo Hinoke kini ikut pramusim bersama tim utama Hal ini sebagaimana terlihat di Instagram FC Dortridge pada Rabu dalam kurung 24 Juli 2024 Tim utama FC Dortridge sedang melakukan pemusatan latihan di KNVB Campus, The East Belanda Mauresmo Hinoke menjadi salah satu pemain yang turut serta dalam skuad FC Dortridge Mauresmo Hinoke menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia Winger cepat itu sudah bergabung dengan timnas U19 Indonesia untuk tolon Cup beberapa bulan lalu Manager timnas U19 Indonesia Ahmad Saki Iskandar mengonfirmasi kabar tersebut Selain Mauresmo Hinoke ada tim Havens dan Dion Marks yang mendapat rekomendasi untuk membela timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Wolbert Jardim siap comeback Akankah dia menjadi kunci kemenangan Indonesia di semifinal ASEAN Cup? Wolbert Jardim diperkirakan akan siap tampil membela timnas U19 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U19 2024 melawan Malaysia Bagi Indonesia, melaju ke final adalah tujuan utama serta kesempatan untuk mengasah kekuatan tim Wolbert yang merupakan pemain kunci di posisi back kanan berpotensi tampil sejak awal pertandingan Pelatih Indra Syafri memberikan sinyal positif mengenai kesiapan Wolbert terlihat dari keterlibatannya langsung dalam sesi latihan Garuda Nusantara Indra Syafri menegaskan pentingnya Wolbert dalam skuadnya dengan menuliskan fokus semifinal Wolbert Jardim di Instagram pribadinya Indra Syafri tentunya akan mempertimbangkan strategi terbaik untuk menggunakan Wolbert Apakah dia akan bermain sejak awal atau diturunkan dari bangku cadangan Menjaga kebugaran Wolbert agar tetap fit untuk pertandingan berikutnya adalah prioritas Namun perannya yang krusial bisa membuatnya langsung terjun ke lapangan untuk membantu mengejar kemenangan Terima kasih telah menonton!